Jadi juru selamat Real Madrid, 5 fakta menarik Jude Bellingham, si introvert yang humoris. Real Madrid berhasil mengatasi perlawanan sengit dari Celta Vigo pada pekan ketiga Liga Spanyol 2023-2024. Los Blancos menang 1-0 berkat gol Jude Bellingham dalam laga yang berlangsung di Stadion Baleidos Vigo Sabtu 26 Agustus 2023 lalu. Jude berhasil menyelamatkan klub melalui gol yang ia ciptakan di menit ke-81. Atas dasar ini, Real Madrid masih memimpin kelas main Liga Spanyol dengan 7 poin. Jude pun mencuri perhatian publik dan berikut 5 fakta menarik tentangnya. Pertama, ayahnya legenda sepak bola non-liga. Ayah dari Jude yakni Mark Bellingham merupakan legenda sepak bola non-liga di wilayah West Midlands, Inggris. Dengan bermain sebagai striker, ia telah mencetak lebih dari 700 gol sepanjang karir non-liganya. Hal ini membuatnya dijadikan inspirasi. Salah satunya, membantu menginspirasi putra-putarnya yang kini aktif sebagai pemain sepak bola. Jude sendiri saat ini berada di klub yang sukses, Real Madrid. Sementara adik laki-lakinya, yakni Job, bermain untuk tim utama Birmingham City. Kedua, ukir sejarah di Borussia Dortmund. Setelah 3 tahun di Jerman, Jude meninggalkan Borussia Dortmund. Namun, ia pergi usai mengukir namanya di buku sejarah klub. Dengan usia yang masih sangat muda, yakni 17 tahun, ia berhasil mencetak gol pada debutnya saat melawan Dysburg. Meski rekan setimnya, Yosofa Moukoko, kemudian menyusulnya untuk rekor itu, namun Jude tetap menjadi pemain Inggris termuda yang memulai pertandingan Liga Champions. Di mana saat melawan Lazio, usianya pun masih 17 tahun. Ketiga, nomor bajunya dipensiunkan Birmingham City. Jude bergabung dengan Birmingham City pada usia 7 tahun. Ia pada usia 16 tahun sudah langsung tampil untuk tim utama klub Inggris. Di sana, ia hanya mengikuti 44 penampilan sebelum akhirnya bergabung dengan Borussia Dortmund pada tahun 2020. Birmingham City lalu memensiunkan nomor punggung 22 miliknya. Mereka menjelaskan, meski dalam waktu yang singkat, namun Jude telah menjadi ikonik. Mereka tidak akan memakai nomor ini lagi dan dijadikan pengingat akan sosok yang menginspirasi. Pria kelahiran Juni 2003 itu diketahui memiliki keberibadian introvert. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, tertutup dan sedikit dingin. Meski begitu, ia mempunyai selera humor yang tinggi hingga kerap bercanda dengan rekan-rekan satu timun. Hal tersebut bisa diketahui dalam beberapa video yang diunggah di kanal YouTube resmi Borussia Dortmund. Tak jarang, mereka memperlihatkan bagaimana Jude dengan tingkat jenakannya berhasil membuat rekan-rekannya tertawa. Selanjutnya, jadi pemain timnas Inggris termudah. Dalam perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar lalu, Jude Bellingham resmi ditunjukkan sebagai salah satu bagian dari skuad timnas Inggris untuk mengisi posisi gelandang. Hal ini membuatnya menjadi pemain yang paling muda di timnas Inggris. Meski menjadi yang termuda, Jude mampu menunjukkan bahwa dirinya bisa bermain baik seperti para seniornya. Contohnya, dalam laga Inggris melawan Iran pada November 2022 lalu, dia berhasil menyumbangkan satu gol untuk timnas Inggris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.